Hai selamat siang net 12 kembali hadir dengan informasi hangat dan menarik Pastinya untuk anda dan Anjana ini masih dalam nuansa libur akhir tahun ini Pastinya siang ini banyak lagi seru-seruan jalan-jalan refreshing gitu Bener banget apalagi kalau misalnya kita lihat tadi jalanan tuh kosong banget Suaca juga cerah banget Anjana tapi ini ya buat kalian yang belum sempat kemana-mana Atau yang baru mau merencanakan liburan kami punya banyak informasi menarik untuk anda Bener pastinya kalau gitu kita langsung aja kita ke kebun binatang ragunan Jakarta Selatan Infonya ya Tom disana udah rame banget Nah disana sudah ada Anggi Pasaribu Anggi ceritain dong serunya liburan disana Halo Tommy dan juga Anjana bener banget nih sekarang seru banget di tempat ini Salah satunya ini nih saya mau ikut petugasnya kasih makan burung pelikan Coba Pak lempar Pak Yang jauh coba Pak Oh rame banget Eh ini ada nongol disini nih Pak Iya memang Tommy dan juga Anjana ini sekarang memang sudah waktunya feeding time ya Jadi bukan cuma saya aja yang bisa kasih makan Tapi para wisatawan lain ini juga bisa ikutan loh kasih makan Dan memang kegiatan feeding time ini menjadi salah satu atraksi yang paling diminati oleh para wisatawan Selain kegiatan ini bersifat atraktif juga bersifat edukatif Salah satunya nih makanan ikan ini saya sendiri juga baru tahu loh Bahwa ikan yang dikasih makan ke burung Burung ini itu bukan ikan biasa Tapi menggunakan ikan muzair Karena para petugas sudah mempertimbangkan kandungan gizi dan kandungan proteinnya yang sangat tinggi Sehingga sangat bagus sekali untuk dikonsumsi oleh burung relikan ini Nah selain itu selain di tempat ini kegiatan feeding time juga dilakukan di beberapa spot-spot satwa tertentu Seperti gajah dan juga merak Ada juga rusa dan yang tidak kalah menarik adalah memberi makan di spot gorilla Nah seru banget kan Di sini bisa disaksikan bahwa banyak sekali keluarga-keluarga yang hadir ke tempat ini Karena memang selain memberi makan Di sini juga ada children's zoo Ada juga outbound khusus anak-anak Sehingga para keluarga bisa meluangkan waktu bersama dengan keluarganya di tempat ini Nah masih dengan suasana liburan nih Tentunya banyak banget kan yang traveling Nah pastinya banyak banget perkakas-perkakas Dan perlengkapan-perlengkapan penting yang harus dibawa Nah berikut ini ada tips-tips cantik dari Zara Gimana caranya supaya kamu jangan sampai membawa barang-barang yang membuat liburan kamu jadi ribet Ini dia tips-nya Liburan, yuhu, I'm coming Waktu travelingnya sih cuma beberapa hari Tapi bawaanmu biasanya super duper banyak Ya kan? Kayak gini nih Aduh pusing, pusing, pusing Liburan cuma 4 hari Tapi bawaannya gak muat Aduh Tuh ada baju, perlengkapan mandi, aksesori, catokan, dan masih banyak lagi Ingat liburan itu artinya waktunya bersenang-senang Pokoknya hindari dan kurangi barang yang gak penting-penting amat Kalau saya nih rencana liburannya ke Bali Tapi lihat nih barang saya banyak banget Jadi saya harus kurangin supaya isi tas saya tidak terlalu penuh dan bisa bawa oleh-oleh Nah ini saya ada triknya nih Ini nih salah satunya Yakin mau bawa perlengkapan mandi? Kalau di tempat penginapanmu sudah tersedia Terus buat apa bawa banyak-banyak? Seperlunya aja ya sesuai kebutuhan Pastikan pula sebelum berangkat Di penginapan nanti tersedia perlengkapan mandi gak? Buku-buku bacaan Yakin mau membaca buku saat liburan? Guys kita nih liburan L-I-L-I-B-U-B-U-R-A-R-A-N Liburan Lebih baik kita keluar jalan-jalan sambil cari spot traveling yang bagus Dan sesampainya di penginapan tinggal tidur deh Buat mengisi energi di besok hari So disimpan dulu aja ya Bawa barang-barang berharga Macam kalung, gelang emas, atau berlian No way dulu lah ya Kamu gak mau kan Kalau barang berhargamu itu hilang Atau dicopet di tempat yang kamu gak kenal Nyesel deh kalau udah kejadian Bawa catokan rambut Aduh masa liburan masih bawa catokan? Chin menyatok rambut itu bisa memakan waktu 1 hingga 2 jam loh Kan bukan ke pesta Sayang dong waktunya Apalagi kalau cuma ke pantai Bawa pakaian juga secukupnya ya Cantik Siapkan jenis pakaian yang kamu bawa berdasarkan lokasi wisatanya Hitung deh Hari, jumlah, dan tingkat kepentingannya Saran nih jangan kebanyakan bawa baju tidur Soalnya baju tidur bisa kok dipakai untuk 2 malam Nah ini nih Jangan bawa masa lalu Kamu punya masa lalu Masih inget? Aduh Kenapa sih lo ninggalin gue? Gatau apa Gue tuh lagi sayang banget sama lo Nah jadi kamu sudah tau kan Hal apa dan juga barang apa saja Yang tidak perlu dibawa saat liburan Karena liburan itu kan waktunya untuk bersenang-senang Jadi kamu sudah siap-siap dong dalam menyambut liburan Selamat berlibur Nah itu dia Jadi harus tau ya Barang-barang apa saja yang secukupnya Dan yang penting-penting saja untuk dibawa Yang penting liburan yang asik Kitanya juga kece Selain itu Nisa juga masih berada di Ragunan Hal yang paling menarik lainnya nih Kalau liburan ke Ragunan ini adalah Menggunakan sepeda Soalnya Ragunan ini kan luas banget ya Dan banyak banget satu-satu yang harus dilihat Jadi Kalau kita naik sepeda Pasti akan jauh lebih praktis Ini temen saya udah nungguin nih Halo Nah Selain lebih praktis juga bisa olahraga kan Jangan lupa juga nih Tanggal 31 dan tanggal 1 Januari nanti Di tempat ini akan ada acara menarik Yaitu Buka Kado Satwa Nah pastikan para keluarga Dan kalian-kalian yang masih belum tau mau liburan kemana Bisa mendatangi tempat ini Kembali ke Anjana dan juga Tommy Wah Anggi seru banget ya Itu tadi nanti yang tanggal 31 Buka Kado untuk Satwa Wah Lucu banget sih itu Terima kasih telah menonton Terima kasih.